Salam kreatif teman-teman Untuk mendapatkan hasil lubang Untuk dudukan engsel sendok Ya, kepalanya seperti ini teman-teman Dengan tingkat akurasi tinggi Dari pinggiran sampai panjangnya Berapa kita bisa tentukan teman-teman Tanpa menggunakan mal atau cetakan Nah, cara ini Lebih cepat dan efisien tanpa kita harus Capek-capek ribet-ribet bikin cetakan Karena itu perlu waktu dan perlu usaha Juga dan cetakan juga itu rawan Untuk longgar atau lobeh Jadi mesti bikin lagi-bikin lagi dan itu Bikin kita manja Disini saya pakai jarak dari pinggirannya itu 0,5 cm Atau sekitar 5 mm Ini garisnya masih ada dan masih kelihatan Sengaja saya hit itu di atas garis Biar teman-teman tahu Garisnya pun itu bisa kita Lebihin, bisa kita pasin sebenarnya Cuman kan kalau tidak ada garisnya Tidak kelihatan, dia benar tidak Ngepas, dia benar tidak akurat Nah, disini kan teman-teman bisa lihat Untuk garis pinggir yang saya pakai itu 5 mm Atau kalau mau pakai 6 mm juga tidak apa-apa Jadi antara 5 sampai 6 mm itu masih ada toleransi di angka itu Tapi kalau di atas angka itu Nanti saat pintunya dibuka, ditutup Dia nyangkut teman-teman Saat settingan awal Jadi perlu disetting di engsel sendoknya Dan kita tarik keluar Tapi kalau sudah 5 mm Dia tidak perlu ditarik keluar lagi Dia sudah tidak nyangkut Oh iya, lubang-lubang ini kita lubangin pakai mata bor Hole saw untuk engsel sendok ya teman-teman Bentuknya seperti ini Diameternya 13 mm Dan yang jadi patokan kita ini adalah garis ini teman-teman Garis yang kelihatan lebih panjang ya Sebenarnya sih sama saja Cuma garis yang potongan atau mata pisau ini Ini kelihatan lebih panjang dan lurus Dan kita dengan mudah bisa incer dari situ teman-teman ya Seperti kalau kita lihat dari atas itu Dia akan menonjol seperti ini Dan potongannya itu terlihat lebih panjang Dan lurus dengan bagian belakangnya Dan itu kita bisa jadikan patokan Untuk mengukur pelurusan Jadi tidak perlu kita gunakan mal-mal atau cetakan-cetakan ya Dari sini saja kita sudah bisa tentukan Semana lubang itu dan di mana lubang itu Oke langsung saja kita akan praktekin ya Sama-sama teman-teman Nah di contoh papan blokmin atau melaminto ini Untuk garis dari bawah ke atas Itu saya biasa pakai di 14 cm Atau maksimal di 15 cm Karena apa? Karena setengah dari 15 cm itu Biasanya kita pakai untuk kaki ya teman-teman Atau untuk tutupan atau coran Jadi sehingga dia akan berkurang Sekitar 7 sampai 10 cm Menyisalkan 4 atau 5 cm Jadi masih ada di atas lah ya Tidak keuruk coran atau tidak keuruk kaki-kaki gitu Nah untuk jaraknya Kita tinggal tandain seperti ini saja teman-teman Jadi tanda vertikal dan tanda horizontal Itu kita tandain seperti ini Nah dengan begini kita nanti akan bisa nge-hit Di 14 atau 14,5 cm atau 15 cm ya Dengan pinggiran 0,5 cm Ujung lancip ini akan hit di 14,5 cm Dan untuk pinggiran itu di 0,5 cm atau 5 mm Pisau yang panjang ini jadi patokan kita di 0,5 cm atau 5 mm ini ya teman-teman Jadi kita luruskan dengan garis 14 cm tingginya dan 5 mm pinggirannya Jadi yang perlu diperhatikan untuk mata pisau yang paling panjang Yang kelihatannya itu dan paling menonjol keluar Itu kita taruh ya Yang ini ya teman-teman ya Itu kita taruh di pinggiran Tapi jangan ngepas banget dengan garis pinggiran 5 mm teman-teman Lebihin sedikit ya Sekitar 1 mm atau di kira-kira aja lah Pokoknya lebih sedikit Karena nanti saat dia berputar Dia akan memakan lebih banyak dari ujung mata pisau itu gitu Jadi nanti kita nge-hitnya ngepas di 5 mm Terus bagian belakangnya tinggal dilurusin aja dengan yang 14 cm tingginya itu ya teman-teman Kalau udah oke tinggal langsung dieksekusi aja Kita bisa bore tanpa jeda Atau kita bore dengan jeda-jeda ya teman-teman Jadi ini tanpa jeda untuk yang ini Nah kalau tanpa jeda Biasanya buat teman-teman yang udah berpengalaman Atau udah beberapa kali melakukan trik ini Jadi untuk goyangannya itu teman-teman udah hafal Dimana yang kurang dimana yang udah cukup gitu Karena kalau asal digoyang aja borenya Itu lubang ini bisa membesar teman-teman Dan ukurannya bisa nggak presisi gitu Dengan kepala engsel sendok Karena lingkar kepala engsel sendok itu Lebih kurang sama ya ukurannya dengan mata bore ini ya Teman-teman sama-sama 13 mm Cuma tingginya perlu diperhatikan Kalau kedalamannya itu masih kurang Kita bisa tambahin sedikit Tapi jangan terlalu dalam Segini udah cukup ya teman-teman Dan kuat banget Presisi banget di kepala engsel sendok Nah untuk ketebalan dari melamintonya Itu sebaiknya 18 mm Jadi untuk bagian bawahnya itu Nggak terlalu tipis Dan nggak tembus ya teman-teman Bisa kita cek ya Jadi untuk lubangnya itu Bener-bener presisi Dan bener-bener bagus Mulus ya Kalau kita ukur pinggirannya itu Pas di garis tadi 5 mm Ya teman-teman Oh iya Buat teman-teman pemula Lubang ini bisa aja Jadi lebih membesar ya teman-teman Garis itu bisa offset dari garis gitu Sehingga Mepet banget ke pinggir Nah itu kenapa Penyebabnya adalah nggak lain Karena saat ngebor itu Goyangan kita Goyangan pada mata bore itu Nggak ngepas ya teman-teman Jadi terlalu banyak ke bawah Terlalu banyak ke samping Itu akan mengakibatkan Jadi dia miss ya Jadi dia bergeser gitu Itu yang menyebabkan Lubangnya itu bisa offset Nah untuk contoh ngebor yang kedua Khusus untuk pemula Jangan terlalu banyak goyangan Perhatikan bagian mana yang kemakan duluan gitu Dan bagian mana yang belakangan Disitulah kita mulai bermain pelan-pelan Main goyangan untuk mata bore Atau untuk bore ya teman-teman Teman-teman ngikutin Yang mana duluan Yang mana belakangan Otomatis kita goyang Di bagian yang belakangan kemakan Berarti kita harus ikutin putarannya Seperti ini ya teman-teman Contohnya bisa dicek Atau bisa diperhatikan Nah teman-teman bisa lihat kan Bagian mana yang kemakan duluan Dan bagian mana yang belakangan Jadi kalau kita nggak terusin Dia akan seperti ini Berarti ini udah hit Pas ya ukurannya teman-teman Jadi tinggal kita lanjut aja Goyangannya nggak usah terlalu barbar ya teman-teman Harusnya goyangannya itu lembut aja Santai aja ngikutin Karena kalau barbar ya kayak gini nih Kita harus stop teman-teman Karena kalau kita terusin Dia bisa offset Jadi kita tinggal lanjut aja Nah dia akan macet Atau nggak makan ya Seperti ini Tinggal dibersihkan aja Kalau ngebur dengan jeda-jeda Memang seperti ini resikonya Kita akan ketemu bagian Urat kayu yang nempel Atau yang nyangkut gitu Yang nggak mau mental keluar Gitu ya teman-teman Dengan jeda-jeda seperti ini Kalau ketemu bagian kayu seperti ini Ya nggak apa-apa ya teman-teman Yang penting goyangannya Jangan terlalu barbar Tetap sedikit goyangan aja gitu Karena apa? Karena rawan untuk offset Untuk ukuran patokan kedalamannya Pakai aja tebal dari mata bor ini ya teman-teman Kalau dia udah rata Itu berarti udah cukup Tapi kalau masih belum Ya lanjut Nah kalau udah rata Udah seukuran ketebalan mata bor Itu udah cukup Seperti ini Dan ini udah cukup Untuk dudukan kepala engsel sendok Jadi dijamin ini Resisi Bagus Dan kuat ya Saat di skrup Jadi nggak tembus ya teman-teman Kalau 18 mm Dan kita bor Sampai kedalaman Setebal kepala mata bor Holeshownya Semoga bermanfaat Buat teman-teman subscriber semua Semoga kita semua selalu sehat Banyak rejeki Makin kreatif Dan diberkahi kesuksesan Amin Bermak Buat semogain komentar ya teman-teman Mojokne juga Seteru Buat semoga Bermak Bermak Terima kasih.